selamat menikmati selamat dan sukses kepada pengurus OSIS dalam rangka pelaksanaan LDKS MTS Negeri Limba Kuningan ke pengurusan 2021-2022 dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kipe kepemimpinan dan manajemen rapat apa yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan bagaimanakah teori, tipe, dan sifat kepemimpinan dan selanjutnya bagaimana kita mengadakan rapat yang efektif dan efisien untuk menjawab semua itu Bapak akan menjelaskan tentang materi dalam pendidikasi ini tipe kepemimpinan dan manajemen rapat kita akan mulai saja tipe kepemimpinan dan manajemen rapat tipe kepemimpinan pengertian pemimpin dan kepemimpinan pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah sepakati bersama sedangkan pengertian kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah sepakati bersama teori kepemimpinan teori kepemimpinan setidaknya ada tiga teori tentang asal-usul terbentuknya seorang pemimpin diantaranya sebagai berikut yang pertama teori genetik yang dimaksud dengan teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang artinya genetik yang diwariskan baik dari kedua orang tuanya yang kedua teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan kesempatan dan pendidikan yang ketiga teori ekologis teori ini merupakan gabungan dari dua teori di atas baik teori genetik maupun teori sosial sifat-sifat pemimpin sifat-sifat pemimpin perlu diketahui oleh peserta LDKS itu ada beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seseorang pemimpin diantaranya adalah sebagai berikut satu intelijensi yaitu kemampuan berbicara menafsirkan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpinnya sifat-sifat pemimpin yang kedua kepercayaan diri keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya sifat-sifat pemimpin yang ketiga determinasi hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan dimeliputi ciri seperti berinisiatif kegigihan mempengaruhi dan cenderung menyetir sifat-sifat pemimpin yang keempat integritas itu adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggotanya sifat-sifat pemimpin yang kelima yaitu adalah sosial kecenderungan memimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan bersahabat ramah sopan bijaksana dan diplomatis ini menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka keahlian administratif seorang pemimpin keahlian administratif dasar seorang pemimpin satu adalah keahlian teknis keahlian teknis yaitu kompetensi khusus tertentu atau kemampuan analitis atau analitis dan menggunakan alat serta teknik yang tepat dua keahlian manusia kemampuan bekerja sama dengan orang lain tiga keahlian konseptual kemampuan bekerja dengan berbagai gagasan dan konsep gaya kepemimpinan dalam organisasi gaya kepemimpinan dalam organisasi pasti Anda pernah melihat seorang yang mampu mengkomodasi sebagai besar sebagian besar orang dengan berbagai latar belakang budaya kompetensi kompetensi ide pendidikan untuk dapat bekerja sama demi menuju sebuah tujuan tertentu setidaknya ada sembilan gaya kepemimpinan yang berbeda satu dengan yang lain yang diterapkan oleh seorang pemimpin agar setiap anggotanya mau bekerja sesuai arahannya berikut ini sembilan gaya kepemimpinan tersebut satu kepemimpinan otokratis kepemimpinan otokratis meliputi memimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan peraturan prosedur diambil dari idenya sendiri kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri yang membatasi inisiatif dan daya pikir dari anggotanya dua memimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah yaitu dari atas atau pemimpin ke bawahnya atau anggota jenis jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademik kemiliteran dan kepolisian tiga kepemimpinan birokrasi gaya kepemimpinan ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi kenapa? karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan kepemimpinan partisipatif kepemimpinan pasif-pasif dalam gaya kepemimpinan partisipatif ide dapat mengalir dari bawah atau anggota karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpinan dan anggota kepemimpinan delegatif gaya kepemimpinan ini biasanya disebut license file dimana pemimpin memberikan kebebasan secara mutak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan namun sebaliknya dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari penyataan sebelumnya kepemimpinan transaksional kepemimpinan transaksional jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan dimana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan pemimpin dan bawahan memiliki tujuan kebutuhan dan kepentingan masing-masing kepemimpinan transformasional gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka atau anggota yang mengikutinya para pemimpin disini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka pemimpin cenderung cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahnya sehingga semangatnya tersebut dapat mempengaruhi para anggotanya untuk lebih energi pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya selanjutnya kepemimpinan melayani atau serpon hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan kepentingan dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya selanjutnya kepemimpinan karismatik kepemimpinan karismatik memiliki pengaruh yang sangat kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik kenapa karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang memposona yang ia miliki terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan selanjutnya kepemimpinan situasional pemimpin yang merapan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota yakni sejauh mana persiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada empat ini gaya yang diterapkan oleh seorang pemimpin setidaknya ada empat gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini diantaranya adalah satu telling directing memberitahu menunjukkan memimpin menetapkan itu gaya yang pertama gaya yang kedua selling coaching menjual menjelaskan memperjelas membujuk yang ketiga participating supporting mengikut sertakan memberi semangat dan kerjasama gaya yang keempat adalah delegating mendelegasi pengamatan mengawasi menyelesaikan selanjutnya ada sekalian yang bapak banggakan dan bapak cintai peserta LDKS FASIS MTS Negeri Makuningan materi selanjutnya yaitu adalah manajemen rapat manajemen rapat ini penting sekali sebab rapat itu tidak terlepas daripada suatu kegiatan organisasi ketika kita akan memakai satu kegiatan tetap kita harus mendapatkan rapat terlebih dahulu bagaimana manajemen rapat itu manajemen rapat dalam sebuah perusahaan komunitas atau organisasi tentu tak jarang rapat diadakan rapat manajemen memang ditunjukkan untuk membahas berbagai kepentingan perihal perkembangan yang terjadi dari organisasi yang pesangkutan tak jarang ada permasalahan yang dibahas di dalam dalamnya dan memunculkan banyak ide untuk solusi permasalahannya walaupun terkadang juga terjadi jalan buntu sehingga membutuhkan potting situasi rapat yang gaduh dan menjadi runyam juga bisa memwarnai jalannya rapat jika tidak terjadi kesatuan tujuan dan persepsi nah bagaimana cara memimpin rapat yang baik cara memimpin rapat yang baik atau yang efektik dan efisien perlu diperhatikan oleh peserta LDKS yang pertama adalah tentukan tujuan rapat dulu apa itu tujuan rapat harus ada yang kedua jika ingin rapat manajemen yang akan anda pimpin berjalan dengan lancar dan efektif maka anda sebagai pemimpin rapat harus menentukan tujuan rapat secara jelas dan dari awal yang ketiga yaitu adalah apa tujuan dari rapat yang akan diadakan tersebut jadi kita harus tahu tujuannya apa yang keempat pertanyaan itu akan membuahkan berbagai persiapan lainnya seperti siapa saja yang akan anda undang dalam rapat atau yang berkepentingan materi atau agenda pembahasan rapat yang akan dibahas di dalamnya termasuk waktu yang tepat saat diadakan rapat yang kelima sebaiknya tuliskan poin per poin untuk setiap pembahasan yang akan dibahas dalam rapat tersebut agar tidak ada yang terlewatkan yang keenam undang peserta rapat yang berkepentingan tujuh ini adalah langkah berikutnya jika ingin rapat manajemen yang anda pimpin dapat berlangsung secara efektif bayangkan jika anda salah mengundang orang yang sesungguhnya tidak berkepentingan ada di dalamnya bisa jadi membuang waktu atau mungkin akan mengacaukan jalannya rapat kesembilan kunci ada pada poin pertama sepuluh jika anda sudah memiliki kejelasan akan tujuan dari rapat tersebut maka peserta rapat yang anda undang harus disesuaikan dengan tujuannya agar sesuai dengan kepentingan dari pembahasan rapat buat aturan main yang disetujui bersama sebelum rapat itu dimulai dua belas salah satu aturan main yang biasanya dipakai dalam mematikan nada dering mematikan nada dering ponsel atau tidak sibuk dengan gadget masing-masing dengan kepentingan di luar rapat tiga belas terkadang fokus dari para peserta bisa jadi buyar oleh karena gangguan dari luar empat belas ada office boy yang masuk untuk mengantarkan minuman saja bisa menjadi salah satu distraksi yang membuat peserta rapat tidak fokus apalagi gadget yang ada di atas meja mereka yang bergetar ataupun berbunyi enam belas sebagai pemimpin rapat yang bijak sebaiknya anda gunakan aturan main ini agar rapat berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak membuang waktu yang ada tujuh belas ketika kita membuat rapat pilih moderator yang bagus yang menguasai tujuan dari rapat tersebut delapan belas tidak selamanya pemimpin rapat harus menjadi moderator saat jalannya rapat sembilan belas pilih moderator yang dapat mengontrol jalannya rapat dengan baik misalnya mereka yang dapat mengingatkan jika ada yang bicara terlalu panjang lebar sehingga melampaui waktu yang diberikan mengingatkan untuk tetap pada topik pembahasan dan lain sebagainya 20. Terkadang ada peserta rapat yang bisa saja mengutarakan ide yang sebetulnya di luar dari topik pembahasan atau agenda rapat 21. Itulah sebabnya moderator perlu mengingatkan agar tetap fokus pada benang merah dari agenda rapat 22. Selain itu, tak jarang juga jika terjadi salah paham dalam sebuah rapat karena kesalahan persepsi 23. Disinilah letak moderator yang diperlukan menjadi penengah dan memberikan penjelasan secara objektif dan tidak memihak 24. Pastikan rapat berkualitas 25. Inilah pentingnya sebuah agenda dan melihat seberapa jauh tingkat kepentingan dan urgensi sebuah materi harus dibahas dalam sebuah rapat 26. Tidak semua materi harus dibahas dalam rapat 27. Apabila permasalahannya tidak begitu besar dan hanya bisa dibereskan melalui komunikasi antara personal 28. Sepertinya tidak perlu dibahas dalam rapat dengan skala yang cukup besar 29. Dengan demikian, rapat akan semakin berkualitas dengan membahas hal-hal yang bersifat urgensi 29. Atau sifat-sifat yang penting untuk jangka panjang dan dalam waktu yang rasional 30. Hal ini biasa membuat beberapa orang menjadi jenuh dan merasa membuang-buang waktu 30. Terkadang selalu mengadakan rapat juga bisa membuat para peserta rapat menjadi jenuh 31. Apalagi jika membahas materi yang sebetulnya tidak perlu dibahas dalam rapat skala besar 31. Pastikan pembahasan dalam rapat adalah hal yang bersifat sangat penting atau urgen untuk dibahas bersama agar dapat menjadi berkualitas 32. Tidak perlu terlalu serius dalam rapat 33. Rapat manajemen terkadang melibatkan orang-orang penting dengan pejabat tertentu yang cukup tinggi 33. Namun terkadang karena menjaga image malahan membuat suasana rapat menjadi tegang dan bahkan tidak nyaman 34. Suasana yang bersifat kekeluargaan namun tetap fokus pada pembahasan dengan ada sedikit cadangan 35. Akan membuat rileks dan bahkan hubungan antar peserta rapat yang mungkin berbeda jabatan akan membuat lebih nyaman 35. Selain itu jika terjadi jalan buntu terkadang sebuah humor jenaka dapat membuat pikiran menjadi plong dan membuat ide-ide cemerlang 36. Humor ini hanya sekedar mencairkan suasana atau menjadi ice breaking 37. Ini humor sangat penting ketika kita berapa tapi humornya humor yang mendidik 37. Namun demikian sebuah rapat juga akan ada kalanya serius dalam membahas materi rapat 38. Akhirnya rapat dengan review hasil rapat 38. Review hasil rapat ini biasanya ditulis oleh notulis atau notulen yang bertugas menulis seluruh 38. Jalanya rapat dengan setiap hasil keputusan dan juga penanggung jawab dari setiap langkah yang akan dikerjakan oleh setiap PC. Pastikan hasil notulen ini direview ulang agar meminimalkan kesalahan dalam pencatatan hasil rapat. Bacakan hasil review tersebut dan tanyakan kepada peserta tentang kejelasan dari hasil rapat tersebut. Jika semua sudah clear atau merasa jelas dengan hasil rapat 39. Dan tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi hasil rapat usahakan untuk mengirimkan hasil rapat 40. Juga pihak email kepada para peserta sebagai mengingat bagi mereka. Ini sangat penting untuk membuat 40. Mail setiap anggota supaya ketika hasil rapat itu bisa disebarkan. Dan selanjutnya simpan hasil rapat dalam file sebagai R-sheet. Pastikan to-do list setiap peserta rapat. Jika para peserta sudah merasa mengerti dengan setiap tugas mereka berdasarkan hasil review rapat, pastikan mereka juga memberikan to-do list atau daftar langkah atau tugas yang harus mereka kerjakan. Ini memastikan hasil rapat memang evaluasi. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan dengan judul tipe kepemimpinan dan manajemen rapat. Sekian, terima kasih, selamat berjuang, semoga sukses dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.